Halo ya Bang Tito Halo Iya ini kita bertiga Lagi santai ketemu teman lama Om Tito Sumarsono Halo Sampai jumpa Komposer, penulis lagu, penyanyi juga Pokoknya kalau tahun 80an kali ya om ya Iya yang terakhir guru Dulu sekarang Sekarang guru Guru apa sih? Guru anak-anak otis Tapi dulu lagunya banyak yang terkenal Mungkin gak banyak yang tau ya Apa aja om lagunya om Untukmu, kisah cintaku, pergilah kasih, kaulah segalanya Oh iya, kalau gue pergilah kasih Pergilah, kalau ini Aan dulu produsernya Famini Stratus Zaman dulu banget, Ante V Indosian Indosian, Indosian Jadi pergilah kasih terus Kisah cintaku, kaulah segalanya Gue jaman SMA loh om SMA ya Gue pacaran tuh, sempet waktu itu terus gue putus Terus gue putus Gue inget-inget tuh lagu itu, gue puter terus Aduh Tito Sumarsono Pergilah kasih itu gue nyanyi terus Nyanyi-nyanyi Sekarang kita mau denger dong dari penyanyinya Penciptanya Coba nyanyi buat gitu Silah kasih kejarlah keinginanmu Selagi masih ada waktu Jangan dirauhkan diriku Aku rela berpisah Demi untuk dirimu Semoga tercapai Segala keinginanmu Om Tito cerita dikit dong Itu inspirasi-inspirasi lagu itu didapet dari mana sih? Atau ada ritual khususnya sih? Misalnya kalau mau bikin lagu, gue mesti bertapak dulu nih gitu Yang paling gampang bikin lagu kalau kita lagi Lagi mood Oke Paling gampang, jadi kisahnya bisa langsung tercatat Tapi kalau yang lagu-lagu saya bikin kemaren Kebanyakan memang cerita temen-temen Kisah cintaku, cerita temen dari mereka Terus pergi lokasi Karena ceweknya agak materialistis ya Mencari kesombongan diri, pergi lokasi Oh itu cerita nyata, cuman bukan Om Tito ya? Tapi cerita nyata akhirnya Jadi nyata? Nah biasanya lagu suka jadi kejadian Oh gitu? Oh jadi kejadian? Kejadian Banyak lagu yang kita bikin nggak sengaja Padahal ceritain namanya ngarang gitu Kayak gelas-gelas kaca dia gitu juga ya? Usah Akhirnya kan? Pasti banyak-banyak Pengalaman-pengalaman kurang enak dong jadinya? Gak tau salah siapa itu Sekarang kalau ngarang lagu ya terserah mau bikin yang lagu baru Misalnya aku ingin bersamamu apa gimana bisa aja Nah, tapi masih tetep tajam nggak sih? Seiring dengan waktu gitu? Naluri, menciptakan lagu? Justru aku sekarang malah overproduksi Oh gitu? Jadi umur tambah tapi Saya bikin banyak Karena saya bikin lagu genrenya beda-beda Buat anak-anak APG banyak sih Yang baru-baru juga bikin? Yang baru sekarang ada stok 50 Wow Jadi saya baru ngulain 2 artis kemarin Jatuh Prabu sama Cindy Oh gitu Jadi karena sekarang kita kan bisa bikin sendiri Kerja langsung kembali Tetep bisa ngikutin trendnya ya? Alhamdulillah saya.. Brand saya semua anak-anak 18 tahun Ada yang paling keren om gitu? Pak Dito coba yang paling keren mas Sekarang yang baru, lagu baru ini Terus om Sony Halo Lagu baru paling aku belum bisa ini Alhamdulillah di Youtube berhadap Prabu Jati Sama Cindy Rosang Oke Jadi biar nanti pendengar aja yang ini Ya Itu tahun 98 tuh sebelum Chris Pond tuh bikin lagu loh sama musika tuh Lagunya Om Mingus Iya, iya Pergi untuk kembali Iya, iya Belum beredar sama musika Karena Chris Pond kagak jadi beredar Ampe sekarang terus elo yang nyanyiin Akhirnya diambil elo kan? Iya, iya Nah, iya Nasib berarti ya Memang bukan nasib gue ya Nasib Garis tangan Closing Sip Oke, terima kasih om Tito Sumarsono Aan Dan saya Sony Tulu Ganteng nanti sih rame-rame Iya nih kita lagi di cafe Warung Lusantara ATM Di Kerangan Deket Cibubur ya Oke, bye Deket Cibubur We all cases